Hai selamat datang di channel distrik info 24 semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan jangan lupa buat subscribe like dan komen magnetoreception adalah suatu kemampuan yang dimiliki suatu organisme untuk dapat merasakan medan magnet di sekitarnya kemampuan ini lebih sering dijumpai pada hewan ketimbang organisme lainnya kemampuan ini tidak dimiliki oleh semua hewan namun hanya beberapa spesies saja yang memilikinya sehingga hewan tersebut mampu menggunakan kemampuannya tersebut dengan baik kemampuan itu sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup hewan tersebut berikut enam hewan unik yang memiliki kemampuan magnetoreception antara lain satu penyu penyu atau katung adalah kura-kura laut yang dapat ditemukan di semua samudera di dunia penyu sudah ada sejak akhir zaman kapur atau seusia dengan dinosaurus fosil penyu tertua setidaknya berumur 120 juta tahun dan fosil itu menunjukkan semua ciri khas penyu modern dikutip dari National Geographic penyu adalah salah satu hewan yang mempunyai kemampuan mendeteksi medan magnet hewan ini menggunakan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah saat mereka melakukan migrasi dengan dengan begitu mereka bisa menuju arah yang benar dengan menentukan garis lintang dan garis bujur bumi dua lalat buah lalat buah merupakan hama yang banyak menyerang buah-buahan dan sayuran termasuk tanaman cabai oleh karena itu lalat buah merupakan salah satu hama penyebab gagalnya panen buah berdasarkan penelitian yang dilakukan beberapa ilmuwan di China menyatakan bahwa lalat buah memiliki kemampuan mendeteksi medan magnet mereka menyaring genom lalat buah dan menemukan gumpalan protein yang mereka yakini sebagai sensor magnet para peneliti tersebut juga berteori bahwa gumpalan ini dapat menggunakan efek kuantum untuk memperkuat magnet menjadi sinyal yang dapat dibaca oleh otak hewan tiga lobster duri lobster berduri dapat dengan mudah dibedakan dari lobster lainnya yaitu dengan antena berduri yang sangat panjang tebal dengan tidak adanya cakar pada empat pasang kaki pertama menurut seorang peneliti yang bernama Kenneth J Lohman menyatakan bahwa lobster duri mampu memanfaatkan medan magnet bumi untuk bermigrasi peneliti tersebut melakukan penelitian dengan menempatkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri akan selalu berusaha untuk tetap bergerak menuju kutub utara setiap kali medan magnetnya diubah empat ikan salmon ikan salmon merupakan ikan dari famili salmonidae yang termasuk kedalam salah satu jenis ikan berminyak yang hidup di samudera Atlantik dan samudera Pasifik ikan salmon adalah ikan anadromous yaitu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak jenis ikan ini akan kembali ke tempat mereka lahir setelah berpetualang mengarungi lautan berdasarkan sebuah penelitian diketahui bahwa ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi setelah dua tahun mengarungi samudera Pasifik hal ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet khusus yang dapat dideteksi oleh ikan salmon lima burung merpati burung merpati atau yang biasa disebut burung darah merupakan burung berbadan gempal dengan leher pendek dan paruh ramping pendek dengan cerai berair burung merpati menggunakan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang hal ini berdasar pada hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang pria bernama comel pada tahun 1974 ia memasang magnet di kepala burung merpati dan ternyata setelah dipasang magnet pada kepalanya burung merpati tersebut mendadak loss direction atau kehilangan penelitian arah dan menjadi tidak tahu jalan pulang 6 molerat molerat atau tikus mol atau yang juga sering disebut tikus telanjang merupakan tikus yang berasal dari benua Afrika lebih tepatnya Afrika bagian timur seperti kebanyakan tikus pada umumnya tikus mol memiliki penglihatan yang buruk mereka menghabiskan sebagian besar harinya dengan menggali terowongan bawah tanah tikus ini mengandalkan indera penciuman dan perasa untuk berpergian dan melakukan aktivitas sehari-hari tetapi penelitian yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan indera penciuman dan perasa tetapi juga menggunakan medan magnet saat mereka ingin berpergian lebih jauh gimana videonya bermanfaat dan seru ya jangan lupa buat nonton video yang lainnya hanya di channel distrik info 24 sampai jumpa lagi